Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Kembali Fakta Sejarah akan membawakan sebuah kisah Rumah Punjer yang dituliskan oleh Mbak Sevia Sebuah peristiwa tragis terjadi pada sebuah keluarga kecil yang menempati rumah punjer Atau biasa disebut oleh kebanyakan orang dengan rumah utama Atau rumah pusar Setelah 40 hari meninggalnya Pak Seno Bapak dari dua orang anak dan empat cucu itu berpesan pada anak terakhirnya Sebelum meninggal Pak Seno menikahi enam wanita Hanya Bu Indah, istri terakhirnya yang memberikan keturunan dua orang anak perempuan Kejanggalan baru dialami oleh Rini, anak terakhirnya Karena wasiat Pak Seno yang memberikan rumah kepada anak terakhir Setiap malam, makhluk menyeramkan itu selalu datang dengan wujud menyeramkan Seakan memaksa Rini untuk melakukan sesuatu yang tidak Rini pahami Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya Mari kita berdoa dulu Di antara padatnya jalanan Dengan trik sinar matahari yang terasa membakar kulit Suara klakson saling bersahutan di jalanan siang itu Mobil yang kukendarai merayap pelan karena padatnya kendaraan Semalam, Ibu memaksa aku Untuk menengok keadaan Mas Iskak Kakak laki-lakiku yang menikah dengan gadis asli kota Malang Ibu bercerita panjang lebar mengenai keanehan yang dialami Mas Iskak Setelah mereka menempati rumah bekas peninggalan Bapak Mbak Rini Beberapa jam kemudian, aku mulai memasuki pedesaan Letaknya di bawah lereng pegunungan Semeru Udara mulai terasa dingin saat itu Sebuah rumah berbentuk cuklu Dengan halaman lebar Serta dua tubuh kecil sebagai tanda jalan keluar masuk rumah tersebut Rumah tersebut sekarang dihuni oleh Mbak Rini Bersama Mas Iskak Serta anaknya Cika Yang masih berusia satu setengah tahun Dari luar rumah itu terlihat singgup Hawa mistis dari rumah kediaman Mbak Rini Mulai terasa kental Ketika menginjakkan kaki di tanah pada halaman rumahnya Padahal saat itu Aku baru turun dari mobil Tetapi sudah dua kali tengkuk kurabah Bulu halus yang tumbuh di seluruh badan rasanya Berdiri seketika Pukul tiga sore Aku sudah sampai di rumah Mbak Rini Ada hawa aneh yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata saat itu Seperti hawa rumah yang baru ditinggal mati oleh pemiliknya Pikirku Jendela serta pintu rumah tertutup rapat dari dalam saat aku tiba Telingaku mendengar dengan jelas suara langkah kaki Yang berjalan modan-mandir di dalam rumah Komponen rumah yang saat itu beralih menjadi milik Mbak Rini Kebanyakan masih memakai kayu jati polos tanpa ukiran Pintu lebar dengan model kuputarung Terlihat masih kokoh pada tempatnya Juga jendela lebar yang terpasang di kanan kiri pintu Menggunakan model yang sama Seperti pintu dengan warna coklat gelap Darah dalam diriku mulai berdesir cepat Saat kulihat sepasang mata Sedang menatapku dari dalam di jendela sebelah kiri Suara langkah kaki orang yang sedang berjalan Mulai terdengar sedang berlarian di dalam Sesaat aku terkejut oleh sepasang mata di jendela sebelah kiri yang kulihat Segera ku lepas kacamata hitam yang menutupi kedua mata Untuk memastikan yang kulihat di jendela kiri rumah hanyalah Hayalan belaka Jendela sebelah kiri itu sudah tertutup seperti sebelumnya Padahal tadi jelas sekali kulihat Ada sepasang mata yang mengawasiku dari dalam Belum hilang rasa heranku Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara wanita yang memanggil namaku Dari arah belakang Tepatnya di dua tuku jalan utama rumah Duna Kamu sama siapa? Tanya mbak Dini padaku dengan wajah ceria yang menjadi ciri khasnya Tapi yang kulihat saat itu ada sedikit perbedaan dari senyuman di wajahnya Wanita Yang dulunya sangat ceria dengan banyak topik pembicaraan Hingga aku tidak pernah bosan berada di sampingnya Kini terlihat kusam wajah cantiknya tidak secara dulu Kedua pipinya yang dulu bulat kini mulai menampakkan tulang Duna Kata mbak Rini membuyarkan lamunanku saat itu Iya mbak Tadi nanya apa? Tanya kulirih pada mbak Rini yang saat itu sedang menggendong cika Dengan tas plastik hitam berisi kerupuk Wes-we sekarang kamu titipin mobilmu di rumah budetati Kalau ditaruh disini kena sinar matahari Mbak masuk dulu ya Buatin minuman buat kamu Kata mbak Rini Sambil tersenyum Kemudian melangkah menuju rumahnya Ku anggukan kepala pelan Tanda setuju dengan usulan mbak Rini saat itu Mungkin ibu sudah memberi kabar pada mbak Rini Kalau aku akan menginap untuk beberapa hari ke depan Teh apa kopi? Lagi-lagi suara mbak Rini yang menegurku membuat aku salah tingkah Kopi aja mbak Jawabku pelan Beberapa kali aku menggerakkan leher saat itu Aku tidak bisa menjelaskan sedang berada di situasi apa sebenarnya Dulu romaku berdiri dengan sendirinya Bahkan tengkuku terasa seperti sedang disentuh pelan oleh telapak tangan halus yang tidak terlihat Sinar matahari mulai tertutup awan putih Hal biasa yang sering terjadi pada desa di lereng pegunungan Gunam ku lalu menaiki mobil guna memindahkan ke rumah Budetati Yang masih terikat saudara dekat dengan mbak Rini Sebuah desa yang asri dengan hawa sejuk khas pegunungan Serta pemandangan yang indah Sampai di rumah Budetati Emel Anak gadisnya yang seumuran denganku Segera menyambut kedatanganku dengan tawa khasnya Orang seperti Emel ini mau sedih Susah Ataupun bahagia Bakalan tetap tertawa Nginep tahan duk Tanya Budetati Dengan wajah ragu saat melihat karaku Njeh Budet Jawabku kalem Sambil mencium telapak tangan wanita berumur 53 tahun itu Nek nginep Turun nek kene ae yonduk Kata Budetati Menatap dalam mataku Ada banyak pertanyaan yang inginku sampaikan saat itu Tentang apa sebenarnya yang sedang menimpa keluarga Mbak Rini Dan rumah peninggalan Almarhum Pak Seno itu Semua yang ku dengar terasa aneh dan janggal Mas Iskak yang tiba-tiba saat pagi sampai petang Hanya bisa tidur di atas kasur kamarnya Pernah Ibu membawa Mas Iskak untuk berobat dan menjalani rawat inap Di salah satu rumah sakit besar di kota Malang Namun Saat malam tiba Ketika semua orang sedang sibuk dengan urusan masing-masing Mas Iskak hilang Dari ruangan tempatnya dirawat Saat ditemukan Mas Iskak sudah berada di rumah Tidak ingin percaya dengan hal sama sekali tidak logis Aku ingin memastikannya sendiri dengan mataku Tentang apa yang sebenarnya terjadi Pada keluarga Mbak Rini Pernah suatu ketika Aku turut menunggu Mas Iskak di ruangan tempatnya dirawat Saat tengah malam Hawa kantuk yang tidak bisa tahan mulai datang Dan baru hilang kesadaran sebentar kemudian Mengerja Mas Iskak sudah tidak ada di ranjang tempatnya dirawat Dapat dipastikan Mas Iskak sudah berada di dalam rumah utama Dalam sekejap Siapa juga yang bisa memindahkan manusia secepat itu Batinku Kejadian ini bukan sebuah prank atau acara talk show Kejadian ini benar-benar terjadi Dan saat itu banyak saksi mata Yang melihat kejadian tidak masuk akal itu Termasuk aku sendiri Email menemani aku untuk pergi ke rumah Mbak Rini Baru saja kaki melangkah memasuki area halaman rumah Angin menerpa tubuhku pelan Hawa dingin terasa di kulit saat itu Membuat rambut pendek sepundak teracak Sejenak aku ragu untuk memasuki rumah Kebimbangan mulai kurasakan saat itu Tapi tangan email menarik pergelangan tanganku Seolah memaksaku untuk memasuki rumah Di atas meja kayu panjang sudah tersedia kopi panas yang Mbak Rini buat untukku Mataku menatap iba pada sosok tubuh kurus Seorang lelaki beranak satu Yang tergolek lemah di atas kasur Ia adalah kakak kandungku Mas Iskak Sedangkan di sampingnya Mbak Rini sedang menidurkan Cika di sebelah Mas Iskak Tak ingin mengganggu mereka Aku menuju meja panjang dengan kopi hitam favoritku di atas meja Mata Mas Iskak menatapku sayu saat itu Membuat hati seolah teriris Sedih melihat keadaannya Kuanggukan kepala hormat padanya saat itu Email sudah sibuk dengan laptop yang ku bawa dari rumah Gadis itu sangat antusias dengan layar laptop Entah apa yang dilihatnya saat itu Selama aku berkunjung di rumah milik Mbak Rini Aku tidak pernah masuk lebih dalam Untuk memeriksa seisi rumah Jadi Aku tidak tahu letak kamar mandi di rumah itu Mel Kamar mandi di mana? Tanyaku pada email yang fokus pada layar laptop Sana Jawab email tanpa menoleh Dengan menuju ke arah belakang Aku hanya menggelengkan kepala atas kelakuan email yang demam Korea saat itu Letak dapur berada di garis lurus jalan antara ruang tamu dan ruang tengah Jadi tinggal lurus saja ke belakang Maka akan sampai di dapur Banyak bekakas dapur yang jarang dipakai oleh Mbak Rini saat itu Karena terlihat banyak debu menempel pada benda-benda tersebut Sebelah kiri ada tungku dengan panci berisi air di atasnya Tunggu tersebut nampak baru saja digunakan oleh Mbak Rini saat membuat kopi untukku Sebelah kanan terdapat ranjang kayu dari bambu dengan tikar di atasnya Juga terdapat lima sangkar burung perkutut yang sudah tidak ada penghuninya Sedangkan pintu keluarnya berhadapan langsung dengan pintu penghubung Antara dapur dan ruang tengah Perasaan mulai terasa aneh saat kaki mulai melangkah menyusuri dapur Bulu romaku kembali berdiri di tempat itu Dari arah luar terdengar suara seseorang sedang menyapu halaman menggunakan sapu lidi Bau daun sirih tercium kental saat itu Pikirku wajar saja karena di desa masih banyak orang tua yang inang Saat pintu mulai kubuka Terlihat seorang nenek-nenek yang membungkukan badannya Tengah menyapu halaman belakang rumah Mbak Rini saat itu Jantungku seolah berhenti berdetak saat itu Wajah keripu dengan banyak garis tidak beraturan dibalut bedak putih tebal Tengah menatapku dengan kedua bola mata berwarna merah pudar Saya mau ke kamar mandi mbah Sapaku dengan suara gugup Nenek yang kulihat saat itu mengenakan baju kebaya lengkap dengan carik lurik Menatapku lama Seakan merontokkan nyali ku dalam sesaat Kemudian nenek itu melepaskan nginangnya dari mulut Lalu menunjukkan letak kamar mandi tanpa berkata sepatah kata pun Tubuhku bergidik ngeri saat melihat puluhan gigi rapi yang sudah menghitam milik nenek tersebut Ketika berada di kamar mandi sejenak aku berpikir Siapa nenek tersebut? Kenapa Mbak Rini tidak memberitahu aku jika ada seseorang yang tinggal bersama mereka di rumah ini? Aku tepis jauh-jauh pikiran yang mulai mengarah kemana-mana Baru saja aku memegang gayung untuk membersihkan sisa kotoran Di luar terdengar suara seseorang sedang memecah kayu menggunakan kapak Kembali aku dibuat heran oleh situasi saat itu Beberapa kali benda tajam itu menghantam sebuah kayu hingga menimbulkan suara keras Jantung mulai berdetak tak karuan saat itu Siapa juga yang sore-sore begini memecah kayu? Pikirku Cepat-cepat ku siram dengan banyak air Kemudian segera keluar memasuki rumah kembali Di samping kamar mandi terdapat sebuah pangkal kayu besar Yang biasa digunakan oleh orang tua memecah kayu bakar Kulihat di sana ada sisa-sisa potongan kayu kecil Tetapi tidak kulihat siapa yang memotong kayu Keanehan mulai kembali terasa saat memasuki rumah lewat pintu dapur Kaki kiriku baru melangkah masuk perasaanku mulai was-was saat itu Lampu dapur sudah menyala Petang sudah datang dengan cepat Di sekelilingku saat itu kabut tipis mulai keluar Menyamarkan pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar rumah Bau amis darah Menusuk hidung ketika aku mulai memasuki area dapur kembali Langkah kakiku terhenti seketika saat itu Mataku menatap sosok tubuh nenek yang kulihat Sedang menyapu di halaman belakang rumah tadi Sedang berbaring di atas ranjang bambu Entah saking kagetnya atau aku yang mulai paranoid saat itu Dengan badan gemetaran Kupaksakan kaki melangkah menuju ruang tengah Saat itu Pintu penghubung dapur dan ruang tengah sudah tertutup Saat ku tekan daun pintunya Terasa berat Saat itu aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa Ketika pintuku dorong sedikit Pintu tersebut secara gemblang terbuka lebar Mataku nanar menatap sosok tubuh Tanpa kepala yang berada tepat di hadapanku Leher buntung tanpa kepala Dengan darah serta daging busuk yang mengeluarkan bau tidak sedap Menjadi pemandangan pertama saat pintu terbuka Gemetari badanku bertambah hebat Berdirikaku melihat pemandangan mengerikan untuk pertama kalinya Nafas tersengal seakan udara yang kuirup hanya sampai ditenggorokan Saat mataku menatap ke bagian bawah Kedua tangan sosok yang berada di hadapanku Tengah memegang kepala dengan muka hancur miliknya Allahu Akbar Ucapku lirih Keringat deras mengucur dari pori-pori seluruh badanku Aku tidak kuat menahan rasa ketakutan saat itu Badanku mulai terhuyung ke belakang Ketika sadar dari pingsan Ku dapati diriku sudah berada di rumah Budetati malam itu Di sampingku email sedang terlelap dengan dengkuran kecilnya Sementara di ruang tengah lampu masih menyala Terdengar suara Budetati sedang berbicara serius dengan Pak Derowi, suaminya Badanku terasa pegal Aku urungkan niatan untuk keluar mengambil air putih Saat telingaku mendengar Pak D berkata Balak senggolok itu tidak bisa dihilangkan Lah terus Arek-arek iku kuduyo apa Pak? Mesakno nek nasi pekoyok Pak Darmo Kata Budetati sambil terisak Yusa umpomo iskak Orak nerimo paseno masrahno oma iku Mungkin Balak oma punjeriku kirone Orak bakal mudonang rini dek Jawab ade dengan wajah sendu memandang istrinya Dari cerita Pak D Aku jadi tahu asal-usul rumah punjer yang ditempati Mas Iskak bersama Mbak Rini Rumah itu dulunya dibangun oleh generasi pertama Sewaktu kepala keluarga meninggal Rumah tersebut selalu diwariskan pada anak terakhir Paseno merupakan generasi keempat Berarti Mbak Rini adalah generasi kelima di keluarga itu Karena zaman semakin maju Mbak Rini tidak mempercayai adat keluarganya Pemikiran Mbak Rini saat itu siapapun yang menempati rumah tersebut tidak apa Pergeseran zaman yang semakin maju Membuat ia lupakan adat yang sudah turun temurun dari keluarganya Dan apasnya lagi Mbak Rini terlahir sebagai perempuan Saat Paseno mulai membicarakan hal tersebut bersama Mbak Rini Ia selalu mengelak dengan alasan hanya mitos belaka Kemudian saat setelah meninggalnya Pak Seno Entah sengaja atau tidak Mbak Rini yang melihat ada sebuah payung di lemari pakaian Mendiang ibunya Membuka payung tersebut di dalam kamar Budi yang mengetahui hal tersebut segera mencegah Namun lagi-lagi Mbak Rini menyangkal Jika itu hanya mitos orang zaman dahulu Tepat setelah 40 hari meninggalnya Pak Seno Kondisi keuangan serta usaha yang didalankan oleh Mas Iskak menurun Keadaan semakin rumit Entah bagaimana ceritanya Mas Iskak menjual rumah satu-satunya yang mereka punya saat itu Lalu memilih pindah ke rumah warisan dari Pak Seno Masih di tempat yang sama Berada di balik pintu kamar sambil mencuri dengar dari Pak D dan Budi Satu-satunya cara agar balak itu hilang adalah Membiarkannya begitu saja sampai balak itu hilang dengan sendirinya Setelah pagi Yang awalnya berniat pulang segera kuurungkan lalu bergegas ke rumah Mbak Rini Aku ingin memastikan tentang yang terjadi pada mereka Yang ku tahu setelah mencuri dengar dari pembicaraan Budi semalam Saat itu sedang terjadi sesuatu pada Jika Memang Keponakanku satu-satunya itu tidak seperti dulu Jika lebih banyak menangis dan seringkali diam saat diajak berbicara Suasana rumah masih terlihat singgup sama seperti kemarin Mbak Rini sedang menemani Jika sambil melipat baju di ruang depan Bocah berusia dua setengah tahun tersebut tengah sibuk dengan mainannya Udah sarapan Don? Tanya Mbak Rini saat aku memasuki rumah setelah ucap salam Sudah Mbak Ucapku lirih Sama seperti kemarin saat aku datang Di dalam rumah pun Perasaanku tidak tenang Bunyi sekecil apapun akan membuatku terkejut saat itu Mbak Kenapa enggak pindah ke rumah Surabaya saja sih? Tanyaku sambil memandang Iba Mbak Rini yang sibuk melipat baju Mendengar pertanyaan dari mulutku Mbak Rini menghentikan kesibukannya sejenak Ia mulai mengatur nafas perlahan Hah Seandainya saja bisa Udah Mbak lakuin sejak awal Don? Kenapa enggak bisa? Bukannya kesialan yang sekarang ini menimpa Mbak Terjadi setelah tinggal di rumah ini Sahutku cepat Karena semua terasa aneh bagiku saat itu Lihat ini Luka di perucika semakin melebar saat aku dan Mas Iska keluar di rumah ini Jawab Mbak Rini Sambil menunjukkan luka hitam Di bagian pusar perucika Astagfirullah Tatapan matanya mulai senduh saat melihat anak semata wayangnya menderita penyakit aneh Tanpa tahu penyebabnya Tapi Mbak Belum selesai kata-kata dari mulutku terucap Budi Tati yang sudah datang langsung menyela Duh Kamu harus mengerti kondisi Mbakmu Ini adalah jalan satu-satunya yang terbaik Bagi keluarga mereka Dengan menjalani hukum pingit Semua terasa aneh Budi Kataku pelan Bukan hanya kamu Kami juga merasa hal ini tidak masuk di akal Jawaban Budi semakin membuatku ingin berontak saat itu Sampai kapan semua ini harus terjadi Tanyaku pelan Mbak Rini dan Budi menggeleng pelan secara bersamaan Mata Budi Tati juga mulai berair saat itu Sedangkan aku sendiri ingin mengeluarkan unek-unek tapi tidak tahu cara menyampaikannya Mbak bikinin kamu kopiah Ucap Mbak Rini sambil menepuk bahuku pelan Waktu terasa berjalan begitu cepat Suara dan zuhur sudah berkumandang dari kejauhan Email menemani aku menuju kamar mandi di belakang rumah Kepalaku terasa berat untuk melangkah menuju kamar mandi Perasaan malas semakin menggelayu dalam diriku Kejadian aneh mulai terasa Ketika aku mulai membasuh wajah dengan air wudhu Di samping kiri kamar mandi terdapat sebuah sumur tua Dengan banyak lumut kering yang menempel pada seluruh bagian Dari sumur itu juga telingaku mendengar suara yang menggema Samar Namun sangat jelas suara serak dari seorang wanita Yang berasal dari dalam sumur itu berteriak Parang Parang Tengkuku mulai begini ngeri Keanehan kembali terjadi di rumah tersebut Yang berasal dari sumur tua belakang rumah Kedua bola mataku menatap nanar pada sumur Dengan lubang tertutup rapat Yang menyisakan celah-celah kecil dari penutup berbahan bambu Rasa penasaran bercampur takut Seakan memaksaku untuk melihat ke dalam lubang sumur melalui celah kecil Ketika jarak tubuhku dengan sumur itu sudah dekat Tangan yang awalnya hendak membuka penutup lubang sumur itu mendadak berhenti Karena lebih dulu dikejutkan oleh penutup sumur yang tiba-tiba bergerak naik sedikit ke atas Jantung merasa copot dari tempatnya saat itu Ketika mataku melihat jelas sebuah tangan berlumuran darah Dengan bagian kulit yang terkelupas setelah menyundul penutup sumur dari dalam Mbak Dona ngapain? Tanya email yang tiba-tiba sudah berada di belakangku saat itu Ku pegang bagian dada sambil bernafas lega saat itu Karena kehadiran email menyadarkan diriku dari situasi aneh yang terjadi Setelah selesai sholat duhur Budai berkata Kita tidak tahu apa penangkalnya agar kepala ini cepat berlalu Tapi ada baiknya jika selepas maghrib membacakan surah Yasin untuk meredakan Selama tinggal di rumah itu Atas saran dari Pak D Mbak Rini selalu membaca surah Yasin setiap malamnya Karena didorong oleh rasa kasihan dan ingin membantu Sebelum maghrib aku dan email akan membaca Yasin bersama di rumah Mbak Rini Sebelum kami berangkat Budai mewanti-wanti kami berdua Jangan sampai sirap Aku tidak tahu apa maksudnya Tapi email menganggup pelan seolah mengerti Malam itu adalah malam paling gila yang pernah ku alami Mbak Rini membuat dua gelas kopi tawar dan teh tawar sebagai cawisan Tergantung ya setiap daerah menyebutnya Kemudian meletakkan di atas nakas salah satu kamar paling belakang Sesudah mengambil air wudu Ketika memasuki rumah dari arah dapur Mataku tidak sengaja melirik ke salah satu kamar yang diletakkan cawisan Oleh Mbak Rini tadi Mataku melotot melihat bayangan hitam seorang lelaki tua sedang meminum kopi di atas nakas Seketika itu juga bulu-bulu halus di badanku Berdiri ke semuanya Tak percaya dengan apa yang kulihat saat itu Tiba-tiba Sosok lelaki tua itu menoleh padaku sambil tersenyum Wajah yang tidak asing bagiku Saat mata kami saling bertatapan Ya itu adalah wajah Pak Seno yang ku ketahui telah meninggal Belum sampai disitu Kembali aku dikagetkan oleh sosok tubuh kurus tinggi dengan kulit pucat Serta tulang-tulangnya yang tertutup kulit milik Mas Iskak Mas Iskak memandang dengan tatapan mata kosong di depan kamarnya Ia tidak bergerak dari tempatnya Dengan tergugup aku melewatinya menuju kamar depan Untuk segera melaksanakan sholat maghrib bersama Imel Entah saking khusyuknya atau karena perasaan takut yang terus menggelantung dalam benaku Secara tidak sadar aku membaca Yasin sudah ketiga kalinya Setelah selesai Kulihat Imel di belakangku sudah terlelap Mungkin dia tertidur karena menunggu terlalu lama Disini aku mengalami hal pertama dalam hidup Tentang sebuah rasa ketakutan dalam diri yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata Malam itu Hawa di dalam rumah terasa pengap Setelah membukamu kena Lalu melihat jam yang melingkar di tangan kiriku Pukul 9 malam lewat 32 menit Lamat-lamat ku dengar Suara seseorang sedang menimang-nimang bayi Menendangkan lagu tembang jawa Untuk kesekian kalinya Darahku berdesir cepat Bersamaan dengan suara tembang jawa yang dinyanyikan sosok perempuan di luar kamar itu Terdengar suara air dalam morong Yang dituangkan ke dalam gelas Badanku gemetar tak karuan saat itu Ku buka sedikit celah pintu untuk melihat Siapa yang sedang di luar kamar saat itu Dari balik celah pintu Mataku nanar melihat ke arah luar Sosok perempuan dengan rambut panjang out-outan sampai lantai Tengah menggendong seorang anak kecil Peluh membasai keningku Entah harus bagaimana aku menjelaskan situasi saat itu Tubuhku begidik meri melihat seorang wanita yang sedang memutar-mutarkan badannya dengan mulut mendendangkan tembang jawa Lu itu terasa lemas ketika saat sosok perempuan yang menggendong anak kecil yang ternyata adalah Cika Kepunakanku Saat sosok tersebut mengayunkan Cika Mataku tidak sengaja bertatapan langsung dengan kedua bola mata berwarna hitam sosok kuntilanak tersebut Suara tangisan Cika terdengar saat sosok tersebut berhenti mendendangkan lagu pengantar tidur Dia Iya Wanita kuntilanak itu tersenyum menyeringai padaku Kemudian Meneruskan nyanyiannya Jantung sudah Berdedak tak karuan Rasa takutku Ditekan hingga ke dasar Aku melangkah mundur Kemudian bersandar pada ujung tembok di samping Imel yang terlelap sambil membuka mulutnya Imel mengerjap karena aku menginjak kakinya tanpa sadar Ia memandang heran ke arah wajahku yang pucat pasti ketakutan sambil terus memegangi kakinya Sesaat kemudian Pintu kamar terbuka perlahan dengan sendirinya Aku dan Imel saling melempar pandang heran dengan kejadian tersebut Kemudian terdengar suara langkah kaki tak beralah sedang menuju ke arah kamar tempat kami berada saat itu Betapa terkejutnya kami berdua saat itu Setelah apa yang kami lihat bukan hanya hayalan semata Sosok tubuh tanpa kepala Sedang menari bagai layak di depan pintu kamar Yang sudah terbuka lebar Aaaaaa Suara teriakanku bersama Imel kencang malam itu Tidak tahu harus berbuat apa Mungkin saat itu pikiranku dan Imel sama Kami saling berpelukan berdiri hendak berlari Tapi di depan kami saat itu sosok tubuh tanpa kepala Tengah berjingrak menari Di bagian perut sosok tersebut Terdapat luka robek lebar yang mengeluarkan bagian organ dalamnya menyembuh keluar berwarna merah darah Di dalam kamar terdapat satu jendela kecil dengan penghalang jeluci besi Bau busuk tercium hidung Membuatku serasa ingin memuntahkan isi dalam perut saat itu Karena tidak kuasa menahan rasa mual di dalam perut Ku arahkan wajah pada jendela Karena ingin memuntahkan isi perutku Namun Saat mulut terbuka lebar Detak jantungku kembali dipacu lebih cepat Wajah hancur berlumuran darah dari sosok pocong Tengah menatapku dari luar jendela Isi dalam perutku keluar saat itu juga Karena tidak tahan dengan kondisi yang sedang ku alami Belum sampai disitu Troller yang biasa digunakan cika bermain Bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang mendorongnya Troller itu modar-mandir di depan kamar Serta suara tawa yang menggema di dalam rumah Parah oleh keadaan yang sedang terjadi saat itu Aku dan Imel duduk meringkuk Saling berpelukan di dalam kamar Berkali-kali kami dikejutkan oleh suara benda jatuh Suara tangisan yang menyayat hati Hingga menimbulkan kengerian tersendiri saat mendengarnya Allahu Akbar Ucapku sambil membejamkan mata Memeluk erat tubuh Imel Suara sosok pocong yang sedang melompat di dalam rumah Meninggalkan bekas kotoran lumpur di lantai Dari sosok berbalut kain kafan putih yang sudah kotor itu Banyak kejadian aneh yang kulihat dengan mata kepala sendiri di dalam rumah punjer itu Benar-benar malam paling gila yang pernah kulalui Aku dan Imel dibuat senam jantung dengan wujud mengerikan mereka Sampai pagi pun keganggilan belum hilang Baru setelah Bude Tati dan Pak Derawi menjemput kami yang saat itu dalam kondisi stres berat Hanya dalam waktu semalam disitu Bude kan sudah bilang Jangan sampai sirup Kata Bude sambil memapaku menuju rumahnya Seorang bocah perempuan muncul Entah dari mana datangnya Dengan baju lusuh bertelajang kaki Ia meminta sesuatu dariku Bocah perempuan berumur sekitar 8 tahunan tersebut mengelurukan tangannya padaku Karena saat itu aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padanya Bocah perempuan itu nampak murung Entah karena kasihan atau apa Aku sendiri tidak mengerti Secara tiba-tiba terlintas di dalam pikiranku Untuk memberikan seuntai kalung yang masih terpasang di leher Setelah berjongkok di hadapan bocah tersebut Kulepas kalung di leher Kemudian memasangnya pada leher bocah tersebut Wajah murungnya nampak sumringah Setelah kupasangkan kalung pemberian Mas Iskak Hadiah ulang tahunku Kemudian Ia menunjuk ke arah rumah Mbak Rini Tangan mumilnya seolah memberi petunjuk padaku Bongkar rumah itu Mbak Dapurnya hadapkan ke arah selatan Ucap-ucah perempuan tersebut dengan mimik wajah misterius Sejenak aku berpikir Kenapa Bocah yang belum diketahui namanya tersebut Menyuruh membongkar rumah Mbak Rini Pikirku Tidak baik Pintu rumah depan berada di garis lurus Dengan pintu belakang Apalagi menghadap ke arah barat Lanjutnya tanpa melihat ke arahku Memang terbilang aneh Ih sampai disini merinding bos Saat menjumpai rumah menghadap ke arah barat dengan pintu depan berada di garis lurus dengan pintu belakang Konon Orang Jawa menyebutnya sebagai rumah syarat Atau biasanya Orang yang membangun rumah tersebut sedang menjalankan lelaku spiritual Membangun rumah dengan model seperti itu sama saja memberikan jalan keluar masuk bagi mereka Yang tidak kasat mata Pada saat padanganku fokus melihat rumah Mbak Rini dari luar pagar Bocah tersebut Tiba-tiba Hilang Dengan badan basah kuyuk oleh keringat aku terbangun dari mimpi Aneh yang baru saja ku alami Ternyata ku mimpi Sore hari saat aku bersama Budi dan Pak D berbincang-bincang tentang mimpiku Ternyata Budi juga mendapat mimpi yang sama Meski ceritanya berbeda Tapi maknanya sama Tentang perintah membongkar rumah Mbak Rini Saat kami sedang memikirkan jalan keluar masalah yang dihadapi oleh Mbak Rini Tiba-tiba Mbak Rini datang dengan mata sembab Sambil menggendong Cika Mbak Rini mengabarkan Jika siang itu Mas Iskak telah meninggal dunia Bagi sambar petir di siang bolong Aku yang mendengarnya langsung menjerit keras saat itu Terkadang kita terlalu keras kepala ketika mendapat masukan dari orang lain Baru Setelah kejadian buruk menimpa Kita baru sadar akan hal tersebut Tidak ada yang tahu tentang kehidupan kita kedepannya Bahkan kita tidak tahu kapan maut akan menjemput Setelah pemakaman Mas Iskak Pak D mengumpulkan para warga untuk membantu memugah rumah Mbak Rini Sebelum memugah rumah Diadakan hajatan kecil terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak D sendiri Tradisi tumpengan dengan nasi kuning yang dibentuk kerucut Lengkap dengan ayam ingkung beserta tahu tempe Warga terlihat antusias mengikuti acara tersebut Diawali dengan bagian belakang Tepatnya di area dapur yang mulai dibongkar dengan menurunkan seluruh genteng Setelah bagian belakang dibongkar seluruhnya Baru dimulai dengan bagian depannya Aku yang berdiri di samping gudeh tatik menanti dengan harap-harap cemasat momen tersebut Sementara Mbak Rini sedang dipuskesmas menemani Cika saat itu Krak Beberapa kali bunyi keras dari kayu-kayu yang masih terbilang bagus Berbunyi keras karena dicukit secara paksa Hingga seluruh bangunan rumah rata dengan tanah dalam beberapa jam saja Pembangunan dilanjutkan hari Jumat berikutnya Karena saat itu hujan turun dengan derasnya Pak D yang mencari hari bagus untuk membangun rumah memilih hari Jumat Untuk kembali mendirikan komponen bangunan rumah Setelah rumah berdiri kembali Dengan tata letak dapur yang dirubah total Mengikuti penuturan bocah dalam mimpiku Pintu dapur ditaruh di samping kanan Tepatnya menghadap ke arah selatan Tidak lagi terjadi keanehan setelah itu Gude bilang Jika mereka yang tidak kasat oleh mata biasa manusia Sudah pada pindah ke dalam sumur tua Yang sampai sekarang tidak difungsikan kembali Sampai sekarang aku pun juga masih bertanya-tanya Tentang semua kejadian Yang seolah mimpi itu begitu nyata terjadi Demikianlah treat horror rumah punjer ini ku akhiri Banyak kejadian-kejadian yang aku hilangkan dalam cerita rumah punjer ini Karena aku tahu tidak sepantasnya semua aku tulis secara detail Biarkan alam yang menjaga rahasia Karena sebaik-baiknya penjaga rahasia adalah alam Selalu dekatkan diri kita pada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Karena saat dunia kita bergesekan dengan dunia mereka dalam frekuensi yang sama Mereka akan terlihat dengan wujud yang menyeramkan Bisa ku jamin dalam semalam kalian mengalami stres berat mendadak Ketika mereka menghantui kalian Kalian tidak sadar jika kejadian ini seringkali menimpa kalian Orang di sekitar kalian Atau bahkan saudara kalian sendiri Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah ini Sampai jumpa di kisah lainnya Saya mengucapkan terima kasih buat Sefya Sebagai penulis dari kisah ini dan tentunya Terima kasih banyak buat teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi waktu secara Alhamdulillah